Akibat diguyur hujan selama 2 pekan terakhir, 4 titik Tanggul Sungai Cabean, Desa Berambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Longsor. Setiap kali hujan deras, titik longsor terus bertambah dan membuat warga khawatir terjadi tanggul jebol. Tanggul Sungai Cabean di Duku Karangmalang, Desa Berambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mengalami sliding atau longsor di 4 titik Senin Siang kemarin. Sejak sepekan terakhir, titik longsor yang semula hanya satu di sisi kanan. Saat ini tanggul di sisi kiri sepanjang 40 meter mengalami longsor seiring intensitas hujan yang masih tinggi. Salah seorang warga Parjono mengaku saat ini warga tengah bersiap-siap jika tanggul Sungai Cabean jebol. Warga berharap pemerintah daerah segera bertindak untuk melakukan penanganan guna mengantisipasi jebolnya tanggul Sungai Cabean. Terus tambah parah? Tambah parah ini semakin melebar, debinya tanggulnya agak menipis kan. Tinggal kita berapa? 4 meter, 4 meter, 3 meter. Yang ambles ini berapa meter? Sekitar 40-an panjang. 40, tinggi? Ketinggian kegelaman 4 meter, 5 meter. Kelamanan 4 meter, 5 meter. 5 meter. Terus warga gimana ini? Warga yang mengeluh baga gimana, nanti sebagainya untuk bisa menambah ini. Sementara itu Kapolsek Karangawen Ibtu Mujiono mengatakan, menerima laporan terkait beberapa titik longsor tanggul Sungai Cabean. Pihaknya langsung melakukan proses pengecekan. Dalam pengecekan tersebut ditemukan 4 titik longsoran, masing-masing di sisi kiri sepanjang 40 meter dan sisi kanan sepanjang 10 meter. Bahkan adanya tanggul yang sledding di Sungai Cabean, kami dari Polsek Tarangawen, Kapolsek, Pak Wakapolsek, dan anggota Babin, melakukan pengecekan. Yang mana tanggul yang sledding, sebelah kiri Sungai Cabean ada panjang sekitar 40 meter, untuk sebelah kanan ada sekitar 10 meter. Dengan kejadian ini kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, baik desa, kecamatan, dan kabupaten, untuk menanggulangi dengan adanya tanggul yang sledding tersebut. Terima kasih. Dari pengecekan tersebut, Polsek Karangawen akan segera berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan, untuk segera melakukan penanganan. Pasalnya, jika intensitas hujan masih tinggi, ditambah debit air sungai yang deras, tidak menutup kemungkinan tanggul sungai akan mengalami longsor kembali, dan mengancam ratusan hektare area pertanian, serta ribuan rumah di desa berambang. Erwi Bawa, Sumarang TV